Sub indo by broth3rmax Ini gadis kalau masak nih berantakan Hey guys, ini Shakira Jasmine Selamat datang di Relay Yay, so today I'm going to bake Fattuccini Carbonara versi aku sendiri Jadi ini bahan-bahannya udah ada disini Udah ada fattuccini-nya, ada beef patty Terus ada beberapa seasoning Terus ada rempah juga Rempah ini parsley Terus ada bawang putih, bawang bombay Cooking cream, keju, sama susu Ya udah gitu aja Langsung aja kita mulai Ya kita masak dulu fattuccini Tapi bentar Isi diisi air dulu ya Kalau gak diisi air Gak bisa Jadi harus diisi air dulu Kebetulan aku itu di Bandung Aku buka restoran Jadi aku emang aku pribadi yang buka Apa namanya turannya? Itu namanya Rocky Nudobar Jadi Rocky Nudobar ini Aku bikin Nudobar gitu Makanya tuh specialty Aku tuh sebenernya di peremian tuh Aku udah kayak lumayan menguasai lah ya Meskipun masih coba-coba Gak apa-apa Yang penting rasanya Rocky Nudobar enak Di mana tuh Rocky Nudobar di Bandungnya? Di Jalan Cilaki Nomor 45 Jadi kalian datang aja Itu tuh hidden-hidden gitu Jadi kayak Kalian nanti masuk Rocky Nudobar tuh Masuknya lewat pintu dapur Gitu Ya dari luar tuh gak kayak ada apa-apa Tapi pas masuk tuh Oh Rocky Nudobar Yang enak banget itu loh Ini biar cepat ditutup aja ya Jeng 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 Pernah gak itu Di Rocky Nudobar itu Kamu yang masak Pemen jualan? Justru Awal-awal Rocky Nudobar buka itu Aku yang masak Jadi Karena dulu tuh kan Belum ada pegawainya kan Jadi kita mulai dari kiosk yang kecil banget Lati pinggir jalan Sampai sekarang kita udah buka cabang lagi Maksudnya udah pindah-pindah tempat lagi Dulu tuh Itu aku yang nungguin Jadi kayak Aku yang masak langsung buat Selama 3 hari awal Atau gak kayak beberapa minggu awal Itu aku yang masak Jadi menurut aku ini seru banget sih Maksudnya sekarang ngeliat udah ada pegawai yang jadi masak Aku tinggal kayak Tolong ya itu jangan sampai jatuh Atau gimana-gimana Aku tinggal kayak gitu Bahkan aku udah gak nungguin lagi Dan sekarang udah ada timnya Jadi aku seneng banget sih Bro Petir maju Maksudnya apa sih? Oh Badai pasti berlalu Sedikit lagi Badai datang Badai maju Badai panah Badai Telah berlalu Ya Pinter banget Ini helm terbalik? Emang ada judulnya helm terbalik? Maksudnya Jangan diambil helmnya berarti Di balik awan dong berarti Oke Tapi helmnya untuk apa maksudnya? Kan itu helmnya kebalik Maksudnya Next Jangan lari Kerumah Ku lari kerumah Lagi sendiri? Jangan berlari I wanna go back home I wanna go back home Gitu ya Enak banget tuh lagu siapa sih? Oh iya Ada beberapa kompetisi yang emang aku ikutan Waktu kecil Waktu resital konser Eh enggak deng Umur 3 tahun Kalau gak salah Saudaraku nikahan Aku lari ke panggung Ngambil mic Pengen nyanyi Nyanyi apa? Nyanyi aku Lupa nyanyinya Oh nyanyi matahariku Waktunya semua Dengarlah Itu Dada Dengarlah matahariku Suara tangisan aku Ku bersedah Karena tanpa na cinta Menusuk jantungku Oh Aku nyanyi lagu Geisha juga Lu bukanlah ingatanku Sekarang aku selabel sama Geisha Keren ya? Iya Maksudnya Keren ya Maksudnya Allah merencanakan semua itu Aku coba dulu ya Ini udah matang Ini enak banget Enggak ada Masih keras sih Memang aku suka sih Segini Dikit lagi kali ya Salah satu penyampangan yang terbesar aku adalah Waktu itu muka aku ada di Billboard Times Square Di New York Tapi itu kayak Kayak campaign gitu Equal campaign Menurut aku itu gak terbesar Maksudnya tapi kayak One of Yang terbesar Karena Ya I've proven myself Many many times Sebenernya Kalau misalnya Orang-orang yang emang ngikutin aku Kalau kerja keras itu Penting banget Dan kerja keras itu Akan berbuah hasil Pada akhirnya Kalau kalian sabar Dan Terus bekerja keras Tanpa kalian berhenti Kayak Shakira If you have a time machine And you're watching this right now I'm not gonna stop And I love you Oh iya bener Tuh kan ini nih Matengan Enggak sih Kayanya enggak deh Oke next adalah Kita siapin Bumbu-bumbunya Tapi sebelum itu Kayaknya aku mau sambil Ngepanasin pannya Di sini Untuk Masukin beefnya Biar agak sedikit Mateng gitu Takutnya Terlalu Terlalu lembek Terlalu gak mateng Gitu ya Inspirasi ya Banyak banget sih Kadang aku nonton film gitu Terus kayak Aduh ini lagunya Aduh ini cocok banget Jadiin lagu Ceritanya Atau kisah cinta temen aku Atau kisah cinta Orang-orang Yang followers aku Aku jadikan lagu Inspirasi udah Tengkapan aja Jadi kayak Aku lagi di jalan Tiba-tiba nemu Notasi bagus Aku langsung kayak Grab my phone Grab my voice note Aku langsung kayak nyanyi Kayak orang gila Sebenernya Kalau dari luar Cuman kayak Itu worth banget Jadi aku Maksudnya kayak Ngaruh banget Jadinya aku Punya banyak Bendahara Notasi Dan bendahara Lagu Gitu loh Tantangannya Mas mungkin Kayak pas produksi kali ya Karena ini kan Lagu lama Sebenernya Jadi 2019 Pertama ketemu Arash Langsung bikin lagu Sampai beres Jadi Lagu I don't wanna go back home Ini tuh Dibikin sama Arash Dan Diselesain sama Arash dan aku Tahun 2019 Pertama kali kita ketemu Langsung jadi satu lagu Kebayang gak Orang baru pertama ketemu Terus kayak Eh ha ha Shakira Arash Terus kayak Arash Kayak buat putih idea Untuk kayak ngasih liat Aku lagu ini Sampai akhirnya kita selesain lagunya Itu tuh menurut aku That's beautiful Cerita dibalik I don't wanna go back home Ini gitu Dan kita bikin Sampai jam 4 pagi Jadi bener-bener I don't wanna go back home Itu Inspirasinya guys Takutnya ngalangin Kemuka Jadi aku pake ini Gapak ya Kawai 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 Kalian udah bisa mencium Bau-baunya gak? Pancakes for dinner Lizzie McAlpine Oke itu satu Terus Pucin banget ya Ya pucin banget Moskiro By Pink Panthers Itu sebenernya lagu tentang uang Pucinnya sama uang Tapi bagus banget meaningnya Terus Sunset By Caroline Polacek Lagunya Menurut aku Ini sih Enak banget Dan kayak No regret Cause you're my sunset Jadi Menamakan orang Jadi sunset Itu menurut aku kayak Uh gitu loh That's pucin Another level Of pucin Guys Ini aku sengaja Si beefnya Aku bikin agak smoky Biar vaticininya Agak smoky ya guys Ini aku lagi potong-potong Yang seukuran Tukang mie Tukang mie bro Wangi bawang putih tuh ya Emang gak ada yang bisa ngalahin Wangi bawang putih Ada obeng Ini nih I don't wanna go back home I don't wanna be alone tonight I just wanna be with you Watchin till three past two Till midnight And I'll be holding to you I can stop on gazing you And I don't wanna keep you Out of my sight Singing to some old band tunes Writing down things we've done Throughout night And I don't wanna go back home And I love you I love you I'll never let this go away Nah jadi ini tinggal Masukin doang ininya Apa namanya Susu Aku masukin susunya sekarang ya guys Semuanya ya Banyak sih Karena Salah satu dari album yang akan aku rilis Oh persiapan album Karena salah satu dari album yang aku rilis itu Aku sendiri yang produce Semuanya isi gitar juga aku Producenya aku Terus beberapa live versionnya Karena I don't wanna go back home Juga yang mixing aku Jadi kayak menurut aku Agak sibuknya disitu kali ya Justru itu Nyari capek Kayak Aku nih Bolak-balik Bandung Ngejagain Rockin Terus lain-lain gitu Kalau dapur mama udah Udah disuruh Dasar masak Berantakan Iya Nih gadis Kalau masak nih Berantakan gitu Agak keras ya dia Enak loh ini mah Beuh Enak Langsung Ilang Aku mau pilih piring yang paling besar Karena platingnya tuh Aku bikin cantik banget Cara plating yang bagus Pertama Piringnya harus bersih banget Dimulai dari piring yang bersih Ini diangkat Yang paling hangat Yang paling di bawah Yang umbunya paling banyak Meresap Kita angkat ke atas Ini tau gak kayak Karbonara dimana Montshear spoon SJ's favorite Fettuccine carbonara Mosquito Karena ini Bayangin ada nyamuk Yang hinggap disini Kayak nyamuk aja tuh Suka gitu Sama masakan aku Jadi SJ My name is SJ's favorite Fettuccine carbonara Mosquito Dan buat kalian semua Aku tuh baru rilis lagu Barengan sama Arash Buwana Judulnya I don't wanna go back home Jadi jangan lupa di stream terus Dan dengerin di seluruh Digital streaming platform Dan juga music videonya Ada di Youtube channel Musical Studios Jadi langsung aja Jangan kemana-mana Tetap di Relay Bye Sub indo by broth3rmax